Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lelah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita ini dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disibukkan dalam bergara agama kita ditepankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam masjilis ta'lim masjilis ta'lim masjilis yang dimukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di depan hadapan masjilis para malaikat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti masjilis ta'lim di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang hanya disibukkan dalam perkara dunia bahwa sesungguhnya perkara dunia itu hanya ada dalam penggaman tangan saja dunia ini hanyalah sementara dan akhirat ini akan selama-lamanya maka tanda cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ini ditandai dengan disibukannya hamba-hambanya dalam perkara agama marilah beliau mengatakan bahwa seorang sahabat baginda Nabi SAW bercerita kepadanya ketika kami mendapat kemenangan dalam perang haibar orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan kemudian mereka mulai saling berjual beli atau setiap orang membeli keperluannya masing-masing dan menjual barang-barang yang tidak diperlukannya lalu datanglah seorang sahabat kepada baginda Nabi SAW dan berkata Ya Rasulullah sungguh saya mendapat laba dalam jual beli hari ini dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang mendapatkan laba seperti saya beliau bertanya berapa labamu kemudian ia menjawab saya berniaga hingga memperoleh laba 300 ubiah beliau pun bersabda maukah aku beritahu kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba ia pun menjawab tentu Ya Rasulullah beliau menjawab orang yang melaksanakan dua rokaat sholat sunnah sesudah sholat waduh hadis riwayat Abu Daud padilah satu ukiyah sama dengan empat puluh dirham dan satu dirham sama dengan empat anah atau seperempat rupe India berarti kurang lebih berjumlah 3000 rupiah rupiah adalah uang sebesar itu pada zaman tersebut jumlahnya besar namun apalah artinya laba sebanyak itu jika dibandingkan dengan laba yang sebenarnya yang akan dimiliki selamanya yang tidak akan pernah habis inilah yang telah dikatakan oleh baginda rasulullah salam alaih wassalam pemimpin dunia kira andekan kita memiliki hakikat iman sehingga kita meyakini bahwa uang 3000 rupiah tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan dua rokaat sholat maka hidup ini benar-benar akan menjadi tenang dan tentram memang benar sholat adalah suatu kekayaan yang paling besar wasiat terakhir baginda rasulullah salam alaih wassalam baginda nabi salam alaih wassalam menyatakan bahwa sejuknya mata beliau ada di dalam sholat wasiat terakhir ketika beliau hampir wafat adalah jagalah sholat dari kitab kanjul umar banyak hadis yang meliwayatkan wasiat terakhir baginda nabi salam alaih wassalam salah satu diantaranya hadis sayidina umu salamah radiyallahu anha ia berkata sabda terakhir baginda rasulullah salam alaih wassalam ketika beliau sudah berat berbicara adalah jagalah sholat dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjaga hak-hak hamba sahaya hadis seperti itu juga telah diriwayatkan oleh sayidina ali radiyallahu anhu bahwa ucapan terakhir baginda nabi salam alaih wassalam adalah penekanan terhadap sholat dan anjuran agar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah menjaga hak-hak hamba sahaya dari kitab jami'us syakhir keutamaan sholat isra' suatu ketika baginda nabi sallallahu alaihi wassalam mengirim pasukan jihad kenaj dalam waktu yang sangat singkat mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak orang-orang sangat heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak baginda rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda maukah kalian aku beritahu tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta tersebut dan lebih cepat waktunya ia adalah orang yang sholat subuh dengan berjamaah setelah sholat ia duduk di tempatnya hingga terbit matahari ketika habisnya waktu sholat dimakruhkan kurang lebih 20 menit setelah terbitnya matahari kemudian ia mengerjakan dua rokaat sholat yaitu sholat isra inilah orang-orang yang mendapat keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat seorang ahli tasawuf yang masyur berkata kami mencari lima hal dan mendapatkannya pada lima tempat satu keberkahan rezeki diperoleh melalui sholat duha dua cahaya kubur melalui tahajud tiga mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir melalui tilawah al-qura'an empat mudah melewati sirot melalui puasa dan sedek lima mendapat naungan aras ilahi pada hari hisap melalui berholwat atau bersunyi-sunyi dalam ibadah dan dikir dari kitab Najatul Majelis banyak artis yang menegaskan dan menerangkan tentang keutaman sholat shafaat al-quran artis ke-8 dari Saidina Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu baginda Nabi s.a.w. bersabda tiga hal yang akan berada di bawah ars ilahi pada hari kiamat satu al-quran yang akan membela hamba Allah s.w.t ia memiliki yuhir dan batin dua amanah tiga hubungan persaudaraan yang akan berseru ingat siapa yang menyambung aku Allah s.w.t akan menyambungnya dengan rahmatnya siapa yang memutuskanku Allah akan memutuskannya dari rahmatnya dari kitab syarhus sunah paedah maksud tiga hal yang akan berada di bawah ars adalah kedekatan kepada Allah s.w.t yaitu sangat dekat di sisi Allah s.w.t maksud membela hamba Allah s.w.t yalah barang siapa yang memperhatikan Al-Quran menunaikan hak-haknya mengamalkan isinya maka Al-Quran pasti akan membela dihadapan Allah s.w.t dan akan mensahfah hatinya serta menaikkan derajatnya Mula Ali Qari rahmatullah alaih meriwayatkan dari Imam Tirmidhi rahmatullah alaih bahwa Al-Quran akan memohon kepada Allah s.w.t agar memberikan sepasang pakaian kepada orang yang menunaikan hak-hak Al-Quran maka Allah s.w.t memberinya mahkota kemuliaan kemudian Al-Quran meminta tambahan lagi lalu Allah s.w.t mengaruniakan kepadanya seluruh bagian kemuliaan Al-Quran pun berkata Ya Allah ritoilah ya maka Allah s.w.t pun menyatakan keritoannya kepadanya jika kita memperoleh rito dari orang yang kita cintai di dunia ini rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu demikian juga di akhirat kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan rito Allah s.w.t kekasih kita mereka yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran Al-Quran akan menuntutnya apakah engkau sudah menghormatiku apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku tertulis dalam syarah ilia imam Abu Hanifah berkata hak-hak Al-Quran adalah dihatamkan dua kali dalam setahun mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah ini yaitu bagaimanakah kita menjawab tuntutan yang sekeras itu padahal maut itu pasti datang dan tidak ada tempat lari darinya adapun maksud ia memiliki yohir dan batin yohir maksudnya makna Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang sedangkan batin maksudnya makna Al-Quran yang tidak setiap orang dapat memahaminya dalam hal ini baginda Rasulullah bersabda barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri maka ia telah melakukan kesalahan meskipun pendapatnya itu benar sebagian ulama mengemukakan bahwa maksud yohir Al-Quran adalah lafas-lafas Al-Quran yang dapat dibaca oleh semua orang sedangkan batin Al-Quran adalah makna dan maksud yang tergandung dalam Al-Quran yang dapat dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing baru saja kita dengarkan bersama hatis-hatis tentang batilah sholat tentang pentingnya sholat dan dilanjutkan dengan pentingnya membaca Al-Quran marilah kita niatkan dalam hati kita masukkan dalam hati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari serta kita ditahukan kepada saudara-saudara kita yang lain marilah kita tutup taklim ini dengan doa kepada masjid subhanak Allahumma wabijam tika asyadu ala ila ila anta astag assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati